Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat berjumpa kembali Nah di video kali ini Kita masih belajar Tentang pecahan Nah kalau anak-anak menonton video ini Dan tidak paham Tidak apa-apa Yang penting sudah menonton Dan kalau anak-anak sudah tidak fokus Hentikan dulu Nanti lagi ditonton Dan kalau anak-anak Terlambat mengerjakan tugas Tidak apa-apa Yang penting tetap mengerjakan Nah Gambar lingkaran ini Sudah muncul Di video kita Yang ke-18 kemarin ya Nilainya Lingkaran ini adalah 1 Nah lingkaran ini Sebagai alat peraga Belajar Tentang Pecahan Selain lingkaran plastik ini Anak-anak kita bisa memakai Benda-benda yang lain Seperti yang ada di buku Matematika ini Diperagakan dengan Pizza yang diiris menjadi Empat bagian yang sama Lalu pizza yang diiris menjadi Delapan bagian yang sama Saat mengiris Kita sudah melakukan Membuat bilangan pecahan Nah ini gambar kubis yang dipotong menjadi dua bagian yang sama Kemudian ada gambar kue Nah ada gambar kue Ini gambar kubis Lalu gambar kue Gambar semangka Kemudian gambarnya pizza Gambarnya roti tawar Nah ini benda-benda Yang bisa dibuat sebagai alat peraga Pecahan Ada pepaya Pizza yang diiris juga ya Ini kemungkinan paprika Kemudian lingkaran Kotak-kotak Lingkaran juga kotak-kotak Kemudian ini paprika Nah di kehidupan kita sehari-hari Kita juga bisa menggunakan benda lain Untuk menggantikan yang plastik utuh ini Misalnya Ini ibu sudah menyiapkan beras seberat Satu kilogram Kemudian Misalnya ini kita pakai Tempe Nanti tempe Misalnya diiris ya Nah saat anak-anak mengiris tempe Itu anak-anak sudah membuat Bilangan pecahan Kemudian Nah ini adalah Tomat ya Saat mengiris Membuat sambal Mengiris-ngiris tomat Saat itu kita melakukan Atau membuat Bilangan pecahan Kemudian Kita bisa memakai Tusuk cilok Tusuk cilok yang kita Sudah kita buat Belajar kemarin ya Ini juga bisa kita buat Sebagai alat beragab pecahan Kemudian ada tali Nah ini tali rafia ini Panjangnya Satu meter Ini satu meter Panjangnya Kemudian Bisa kita Gunting nanti ya Saat membuat Bilangan pecahan Kemudian ada lagi Misalnya Ini Nah Anak-anak dapat uang Saku 10 ribu Dan harus berbagi Dengan adiknya Misalnya Karena harus dibagi dua Ini Harus kita Tukar Nah ya Saat kita tukar Saat itulah Anak-anak membuat Bilangan pecahan Nah ditukar dengan Lima ribuan Dua lembar Uang Lima ribuan Nah Ketika sudah Dipecah Atau ditukar Dengan uang Lima ribuan Maka uang ini Bisa Dibagi Ya Satu untuk anak-anak Satunya untuk adiknya Misalnya Nah Demikian saja Video Dari ibu Tentang Alat-alat Atau Benda-benda Di sekitar kita Yang bisa digunakan Untuk Belajar Pecahan Insyaallah Kita Bertemu lagi Di video berikutnya Sampai jumpa Anak-anak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh